Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah yang ditulis oleh Alin Ambarwati Kisah yang berjudul Perjanjian Semu Gunung Sumi Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini Langsung saja kita simak berikut ini Satu jam perjalanan dari Basecamp menuju Bosco pertama Belum ada hambatan yang cukup berarti Kondisi jalur pendakian saat itu pun cukup ramai Banyak pendaki lain yang juga melakukan pendakian yang sama Seperti Lesmana dan juga Adi Saat mereka melewati ladang Tiba-tiba saja seorang nenek tua mendatangi mereka Sang nenek meminta bantuan kepada mereka Nak, tolong nenek Ucap sang nenek Kenapa nek? Tanya Adi Nenek haus nak Sementara nenek sedang tidak bawa minuman Boleh nenek minta minuman kalian? Ucap nenek tersebut Adi pun bergegas untuk memberikan mineral di dalam ranselnya kepada sang nenek Adi tidak enggan untuk menolong sang nenek dengan segera Terima kasih nak Ucap sang nenek Sama-sama nek Kalian mau ke puncak sumbing kah? Ucap sang nenek Enggak nek Kami mau pergi ke kawas sumbing nek Ucap Adi Pergilah ke puncak dan jangan mampir ke kawana Kenapa nek? Berbahaya Kalian bisa celaka Ucap sang nenek Adi pun terdiam setelahnya Namun di sisi lain sikap Lesmana seakan-akan Menunjukkan bentuk ketidaksukaan dengan hadirnya nenek Yang ditolong oleh Adi Lesmana pun mengajak Adi untuk bergegas pergi Kenapa kamu repot-repot menolong dia? Bukankah mineral kamu tidak banyak? Ucap Lesmana Gak apa-apa Lagian nenek ini membutuhkan nak Ucap Adi Seharusnya Kamu gak usah repot-repot tolong orang lain Apalagi nenek ini Pikirkan diri sendiri Lesmana terlihat tidak suka dengan sikap Adi yang menolong sang nenek Namun Adi terus berusaha meyakinkan Lesmana Kalau dia tidak keberatan menolong nenek yang saat ini masih berada di hadapannya Sepertinya teman kamu tidak suka kalau kamu menolong nenek Ucap sang nenek Sudah nek Jangan dipikirkan Lebih baik nenek pergi Ingat ya anak pesan nenek Lebih baik kamu jangan pergi ke kawah Ucap sang nenek Memangnya kenapa nek? Kami ada urusan di kawah Memang masalah Ucap Lesmana menyeka omongan sang nenek kepada Adi Kalian akan celaka jika pergi ke sana Ucap sang nenek Celaka atau tidak itu bukan urusan nenek Ucap Lesmana naik pitam Nenek hanya menolong kalian Jika kalian terlebih kamu tidak mau mendengarkannya Ya sudah Ucap sang nenek Lebih baik Nenek pergi Ucap Lesmana Sikap Lesmana kepada sang nenek sangatlah buruk Adi pun mencoba mengingatkan Lesmana Agar ia menjaga sikap terhadap orang yang jauh lebih tua Namun sepertinya Lesmana tidak mengindahkan semua ucapan Adi Ia terus bersikap sinis kepada sang nenek Jangan bicara gitu sama nenek Beliau jauh lebih tua dari kita Sudah seharusnya kita menghormatinya Gak ada salahnya juga kan Kita dengar ucapan sang nenek Perihal dijalankan atau tidak Itu hak kita Ucap Adi kepada Lesmana Lesmana pun langsung meninggalkan Adi bersama sang nenek tersebut Maafkan teman saya ya nek Ucap Adi Tidak apa nak Teman kamu akan celaka Ucap sang nenek Setelahnya sang nenek pun pergi meninggalkan Adi Adi merasa tidak enak kepada sang nenek Karena sikap Lesmana Namun di sisi lain Adi pun merasa bingung dengan kalimat yang terus menerus di ucapkan sang nenek Apa kaitannya antara kawas sumbing dengan hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan keduanya Adi terus menerus memikirkan ucapan nenek tersebut Adi pun kemudian bergegas untuk menyusul Lesmana Adi merasa benar-benar tidak enak hati dengan sang nenek Sembari berjalan menyusul Lesmana Adi mencoba menengok ke arah belakang Untuk melihat kembali sosok sang nenek yang baru saja ditemuinya Namun anehnya Sang nenek tersebut sudah tidak ada Padahal keberkian sang nenek tersebut belumlah lama Meski terlihat janggal namun Adi mencoba untuk tetap berpikir positif Mungkin saja sang nenek berbelok ke arah lain Hingga sosoknya sudah tidak lagi terlihat Adi pun memilih untuk berfokus mengejar Lesmana Setelahnya berhasil mengejar Lesmana Adi pun terlihat marah kepadanya Karena sikap buruknya kepada sang nenek Kamu gimana sih nak? Seharusnya kamu jangan bersikap begitu kepada nenek itu Ucap Adi Aku hanya tidak suka dengan keberadaan nenek itu Terlebih lagi saat dia berkata hal-hal yang aneh Ucap Lesmana Namanya juga orang tua Pasti kalau ketemu sama anak muda Pasti kasih uciangan Itu bukan hal yang buruk Ucap Adi Sudahlah jangan bahas nenek itu lagi Lebih baik kita fokus kebenagian ini Ucap Lesmana Kamu memang keras kepala nak Ucap Adi Adi pun kemudian memilih untuk berungkam Dan tidak lagi memperpanjang persoalan sikap Lesmana kepada sang nenek Yang belum lama ditemuinya Sebab Adi tahu betul Jika Lesmana adalah seseorang yang sangat sulit untuk diberitahu Sikapnya yang keras kepala membuat Lesmana enggan menerima pendapat dari orang lain Keduanya pun terus melanjutkan pendakihan Setelah menemukan perjalanan dengan jalur yang masih landai Mereka pun akhirnya sampai di posko pertama Saat berada di posko pertama Adi melihat Lesmana langsung bergegas Mengeluarkan bungkusan sesajen yang sudah dibawanya Ia pun kemudian beranjak dari posko pertama menuju sebuah pohon besar Yang tumbuh di tepian Adi hanya melihat tingkah Lesmana dari kejauhan Terlihat Lesmana bergegas untuk meletakkan sesajen tersebut Dan duduk bersimpu di depannya Sembari mengucapkan beberapa kalimat yang sangat sulit untuk dipahami Lesmana melakukannya selama beberapa menit Setelah usai Lesmana pun bergegas menuju tempat dimana Adi Sedang duduk beristirahat di pos pertama Kamu ngapain? Tanya Adi Ki Ageng mengatakan kalau aku harus meletakkan sesajen di tiap posko Yang dilewati Seraya mengucapkan beberapa ajian Yang sempat diberikan oleh Ki Ageng kepada aku Ucap Lesmana Kalau pendaki lain sambil lihat gimana Bukankah banyak pendaki yang sedang melakukan pendakian Ke puncak sumbing hari ini? Ucap Adi Sudah biarkan saja Selama ritual pun tidak mengganggu mereka Maka itu tidak akan menjadi persoalan Ucap Lesmana Kalau misal penghuni tidak kesat mata di gunung sumbing yang keberatan gimana? Ucap Adi Sudah jangan terlalu dipikirkan Aku percaya dengan Ki Ageng Dan aku akan mengikuti semua arahannya Demi tercapainya tujuanku di Kamu cukup ikut denganku saja Perihal hal buruk Yang datang karena penghuni tidak kesat mata yang kamu maksud itu Biar jadi urusanku Ucap Lesmana Jujur ya nak Ada sedikit rasa takut yang menghantui ku Perihal pendakian ini Ucap Adi Akan aku pastikan kamu tidak akan terlibat Jika ada hal buruk menimpa kita saat pendakian ini Ucap Lesmana Kamu bisa pastikan itu Ucap Adi khawatir Kamu percaya kan sama aku di Iya Ucap Adi Setelah menuntaskan ritualnya di posko pertama yaitu pos malim Lesmana pun kemudian mengajak Adi untuk melanjutkan perjalanan menuju posko kedua Adi pun mengikuti ajakan Lesmana Perjalanan menuju posko kedua pun dilanjutkan Dari posko 1 malim menuju pos 2 Gatakan Diperlukan waktu sekitar 3 jam Karena jalur memang cukup panjang Dari pos 1 Keduanya harus mengambil jalur kanan Untuk melewati jalur baru Mereka nantinya akan berjalan melewati hutan dan treknya lumayan naik Kondisi fisik yang baik akan memudahkan mereka Untuk menaklukkan jalur menuju posko kedua Yaitu pos Gatakan Saat melintas di jalur pendakian menuju pos 2 Tercium bau kemenyan yang sangat menyengat Adi pun merasa tidak nyaman dengan aroma kemenyan tersebut Ia berpikir bahwa aroma menyengat itu berasal dari ransel Lesmana Sebab dia membawa sesajan dan perlengkapan lainnya untuk ritual Bau kemenyan banget pasti dari tasmu ya nak Mendengar pertanyaan Adi tersebut Lesmana pun langsung bergegas membuka ransel miliknya dan mencium aroma dari tasnya tersebut Hanya aroma bunga melati saja yang tercium menyengat Tidak tercium bau kemenyan sedikit pun dari ransel Lesmana Enggak kodi cuma bunga melati Kalau gak percaya coba nih cium tasku Ucap Lesmana Adi pun mencoba untuk membuktikannya dengan mencium aroma dari ransel Lesmana Benar saja tidak tercium aroma kemenyan sedikit pun dari ransel Lesmana Adi pun berpikir rasanya tidak mungkin ada orang yang menyulut kemenyan di siang hari Bukankah hal tersebut sangatlah janggal Mungkin semalam ada yang menyulut kemenyan di dekat sini Ucap Lesmana Bisa jadi sih Tapi emang aromanya sulit hilang kak Pasti meninggalkan bekas di Ucap Lesmana Karena penasaran Adi pun mencoba melihat kesekeliling untuk mencari bekas kemenyan Yang aromanya masih tercium begitu jelas Namun anehnya tidak ada bekas apapun di sekitar tempat ia berdiri saat itu Adi pun teringat akan sesuatu Saat ia mencari informasi tentang sumbing dan pendakian sumbing Ia sempat membaca kalau di jalur pendakian sumbing Kerap kali tercium aroma kemenyan yang menyengat Adi pun langsung berpikir bahwa apa yang tertulis di informasi yang dibacanya Saat ini sedang dialami olehnya secara langsung Apa mungkin aroma kemenyan ini mengarah ke hal mistis Ucap Adi Tidak ada yang tahu di Mungkin saja begitu Ucap Lesmana Hulu kuduk Adi pun langsung merinding Namun berbeda dengan Lesmana Sepertinya ia sudah begitu akrab dengan hal-hal yang bersifat mistis Maka tidak heran jika ia pun sampai nekat Membalas dendam dengan jalan yang tidak benar Keduanya pun terus melanjutkan perjalanan Meskipun aroma kemenyan yang tercium oleh keduanya Masih sangat pekat Adi memilih untuk diam tidak bersuara sedikitpun Bulu kuduk Adi tidak henti-hentinya berdiri Kok mukamu bucat di? Tanya Lesmana Mungkin karena takut nak Jujur bulu kuduku sampai detik ini masih berdiri Aroma kemenyan yang tidak kunjung hilang Membuatku merinding Sudah anggap biasa saja di Kalau kamu terlalu memikirkan aroma kemenyan yang tidak kunjung hilang itu Kamu gak akan keluar dari rasa takut itu Percaya sama aku Ucap Lesmana Saat Lesmana mengatakan hal tersebut Tiba-tiba saja Adi merasa ada tangan besar Yang menggenggam bundaknya Dari arah belakang Sontak ia pun langsung membalikan pandangannya ke arah belakang Namun tidak ada siapapun di belakangnya Hanya hembusan angin yang terasa begitu dingin Kenapa lagi kamu di? Tanya Lesmana Aku merasa kalau ada seseorang yang memegang bundaku Dari arah belakang nak Tapi saat aku lihat ke arah belakang Tidak ada siapa-siapa Ucap Adi Kamu terlalu parno Ucap Lesmana Tapi aku bicara sungguhan nak Bahkan saat aku merasa ada orang yang memegang bundaku Dari arah belakang Aroma kemenyan itu terasa sangat dekat Dari tempat kita berdiri sekarang Ucap Adi Lesmana pun tidak mengindahkan omongan Adi Ia memilih untuk melanjutkan perjalanannya tersebut Ia tidak ingin cerita mistis yang Adi rasakan terus berlanjut Sehingga tujuan utamanya datang ke sumbing Bisa terpinggirkan Loh kok kamu malah pergi sini Aku bicara fakta nak Ucap Adi sembari mengejar Lesmana Bisa enggak Kalau ada hal jenggal tidak perlu kamu utarakan Aku tidak ingin fokusku terpecah belah di Ucap Lesmana Tapi aku merasa kalau pendagian kita ini salah nak Ucap Adi Tidak ada yang salah di Lagian kita pun dalam kondisi yang baik bukan Ucap Lesmana Aku ingin pulang Ada sedikit rasa penyesalan dalam diri Adi Karena membersamai Lesmana pergi ke sumbing Sebelumnya ia berpikir bahwa pendagian yang mereka lakukan Akan lancar tanpa adanya gangguan dari makhluk halus dan sebagainya Namun nyatanya Adi geliru Baru melewati pos pertama saja kejanggalan demi kejanggalan Terus bermunculan Hingga Adi merasa tidak tahan Jangan bicara begitu dong di Kamu kan janji mau temani aku pergi ke kawas sumbing Ucap Lesmana Tapi kejanggalan demi kejanggalan terus saja berdatangan Aku merasamu wakna Ucap Lesmana Aku janji akan penuhi semua keinginanmu Asal kamu jangan nyeraya Ucap Lesmana Aku merasa sendiri ya nak Kamu selalu saja tidak mengindahkan semua ketakutanku Ucap Adi Aku hanya ingin kamu enjoy di perjalanan ini Aku tidak ingin kamu terus menerus memikirkan kejanggalan-kejanggalan Yang menurutku tidak masuk akal Aku tidak ingin kamu terus menerus diantui rasa takut Ucap Lesmana Adi pun terdiam setelahnya Adi dalam situasi yang serba salah Jika ia maju kemungkinan ia akan mengalami kejanggalan-kejanggalan lainnya Namun jika ia mundur maka ia akan mengecewakan Lesmana Adi pun memilih untuk diam dan duduk merenung di jalur pendakian menuju pos 2 Kalau kamu capek kita bisa rehat Maaf karena telah melibatkanmu di Ucap Lesmana Beri aku waktu untuk menenangkan diri nak Ucap Adi Iya di Ucap Lesmana Adi pun mengambil mineral di dalam ranselnya dan bergegas untuk meminumnya Ia ingin menenangkan diri agar ia tidak terus menerus memikirkan hal jenggal Yang sampai detik ini masih ia alami selama pendakian menuju kawas sumbing Saat keduanya memilih untuk duduk sejenak Tidak lama kemudian ada rombongan pendaki yang melewati mereka Seraya memperbincangkan hal yang tidak asing bagi Adi ataupun Lesmana Tadi kita sampai di pos pertama Ada sesajen loh disana Rasanya aneh banget di siang hari begini Masih ada aja orang melakukan ritual Padahal di gunung Kita tidak boleh semena-mena Ucap salah seorang pendaki Bener banget Tapi konon katanya sumbing memang kerap kali dijadikan tempat pesukian gitu Meskipun tidak semuanya berjalan mulus Tapi masih ada aja orang yang melakukan hal tersesat seperti itu disini Jawab pendaki lainnya Zaman sekarang memang banyak orang yang menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan apa yang diinginkannya Tanpa berpikir panjang lebih dulu Ucap seorang pendaki Bener banget Aku agak sedikit ngeri Ucap pendaki lainnya Pendaki yang berjumlah dua orang tersebut Terus bergunjing tidak jauh dari tempat Lesmana dan Adi beristirahat Mendengar ucapan tersebut Lesmana langsung menyadari Bahwa sesajan yang dilihat oleh pendaki itu adalah Sesajan miliknya Yang sebelumnya ia letakkan di pos pertama Lesmana sedikit kesal dengan apa yang diucapkan oleh para pendaki itu Lesmana pun kemudian langsung menegur keduanya Bukankah bergunjing saat pendakian juga merupakan hal yang tidak patut untuk dilakukan Ucap Lesmana langsung menyelak ucapan kedua pendaki tersebut Eh maaf mas Apa kami ada salah ucap Ucap pendaki tersebut merasa aneh dengan sikap Lesmana Kalian tidak salah ucap Hanya salah tempat saja Ucap Lesmana Adi yang melihat Lesmana mulai naik pitampun bergegas untuk mendinginkannya Adi tidak ingin kedua pendaki tersebut tahu kalau sosok yang dikunjingnya adalah Lesmana Orang yang saat ini berada di depan mereka Sudah nak sudah jangan bikin masalah Ucap Adi kepada Lesmana Melihat raut wajah Lesmana yang penuh dengan amarah Kedua pendaki tersebut pun bergegas untuk pergi meninggalkan Adi dan Lesmana dengan segera Mereka pasti sangat bingung dengan sikap yang ditunjukkan oleh Lesmana Sebab sebelumnya mereka tidak mengenal Lesmana Sehingga rasanya sangat aneh karena tiba-tiba Lesmana berkata cetus pada mereka Seharusnya kamu jangan bersikap seperti itu ke mereka Biarkan mereka berkata apa Yang terpenting mereka gak ngerugiin kamu Ucap Adi Aku hanya gak suka kalau mereka langsung berkata buruk kepada aku Ucap Lesmana Sudah anggap saja angin lalu seperti apa yang selalu kamu ucapkan pada aku Ucap Adi Lesmana pun terdiam dengan wajah marahnya Tiba-tiba saja saat amarah Lesmana belum meredah Adi melihat bayangan hitam besar berada tepat di belakang Lesmana Sosok bayangan hitam yang dilihatnya sangat mirip Dengan sosok raksasa bertubuh besar Dengan mata merah melotot ke arahnya Sontak Adi pun langsung beristifar Saat melihat penampakan itu Astagfirullahaladzim Ucap Adi kaget Kamu kenapa? Tanyalah Semana Di belakang kamu nak Ada apa di belakangku di? Tanyalah Semana penasaran Bayangan sosok raksasa hitam nak Betul-betul menyeramkan Kita harus bergegas pergi Ucap Adi Adi pun langsung bergegas pergi Sementara Lesmana masih mencoba mencari-cari sosok yang dimaksud oleh Adi Ia mencari di belakang tubuhnya dan tidak menemukan apapun Melihat Lesmana tidak beranjak sedikitpun dari tempat itu Adi pun langsung menarik tangan Lesmana agar ia segera pergi Ayo Ucap Adi Ucap Adi sembari menarik tangan Lesmana Gak ada siapapun di Ucap Lesmana Jelas-jelas sosok itu ada di belakangmu Bahkan sampai detik ini matanya masih tertuju pada kita Ucap Adi Lesmana masih belum melihat sosok itu Meskipun Adi sudah sangat ketakutan Keduanya terus berjalan cepat Meninggalkan sosok raksasa misterius Yang dilihat oleh Adi Keringat mengucur deras memenuhi wajah Adi Rasa lelah bercampur rasa takut tidak mampu ditepisnya begitu saja Adi merasakan rasa takut yang luar biasa Konon katanya jika sosok tersebut muncul Maka hal buruk akan menghampiri pendaki yang melihatnya Sementara saat ini Adi dan Lesmana lah yang bertemu dengan sosok itu Sontak Adi pun langsung berpikir bahwa mungkin Akan terjadi hal buruk menimpa mereka Oleh karena itu mereka harus tetap berhati-hati Meskipun Lesmana belum sempat melihat sosok yang dilihat oleh Adi Namun ia percaya bahwa sosok tersebut ada Dan sedang mengintai mereka berdua Setelah berjalan cukup jauh dan sosok yang dilihat Adi sudah tidak nampak lagi Keduanya pun memilih berhenti karena kelelahan berjalan cepat Kalau dari awal niatnya sudah buruk pasti ada aja hal aneh Ucap Adi Maksud kamu? Tanya Lesmana Bukan apa-apa aku hanya lelah Adi pun langsung berhenti mengerutuk Ia khawatir keluhannya akan memperlumit hubungannya dengan Lesmana Sebab Lesmana sangatlah mudah marah Adi khawatir keduanya akan berdebat seperti saat Lesmana Bertindak buruk kepada para pendaki Yang tidak sengaja menggunjingnya Selepas kamu melakukan ritual di kawah sumbing kita langsung pulang ya rasanya aku sangat ingin kembali pulang Ucap Adi Pagi hari itu artinya di hari nanti aku harus sudah berada di atas sana dan bergegas melakukan ritual Ucap Lesmana Ucap Lesmana Kalau begitu kita harus percepat lagi langkah kita dan kurangi waktu istirahat agar bisa sampai tepat waktu Ucap Adi Ya sudah ayo percepat lagi langkah kita Ucap Lesmana Keduanya pun berjalan cepat dan tidak saling berpinjang Agar mereka bisa berkonsentrasi selama perjalanan Meskipun pendakian keduanya terasa sangat sunyi Namun mereka tidak mempersoalkan hal tersebut Tiba-tiba saja secara mendadak Ada seorang pendaki mengambil mereka berdua Dengan wajah takut yang jelas tergambar dari raut mukanya Tolong saya Tolong Ucap pendaki tersebut Ada apa mas? Mas kenapa? Ucap Adi Mereka terus mengejar saya Tolong Saya takut banget Ucap pendaki tersebut terlihat gemeteran Mereka siapa? Ucap Adi Pendaki tersebut pun tidak langsung memberitahukan sosok yang dimangsut olehnya Namun dia terlihat sangat gugup Akhirnya Adi dan Lesmana mencoba menenangkannya dengan memberinya mineral Setelah pendaki itu jauh lebih tenang Lesmana pun langsung menanyakan banyak hal kepadanya Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hingga kamu lari terbirit-birit seperti tadi? Tanya Lesmana Kalian berdua harus hati-hati Jangan sampai kalian bernasib sama seperti ku Ucap pendaki itu Memangnya apa yang terjadi? Ucap Lesmana Mereka ingin menjadikanku budak Sang Dewi Sedangkan aku enggan untuk melayaninya Ucap pendaki itu Kenapa kamu sampai mau dijadikan budak? Aku melakukan kesalahan fatal saat pendakian Aku tersesat Dan mereka menyukai keberadaanku Hingga ingin menjadikanku budak mereka Ucap pendaki tersebut Gimana caranya kamu keluar dari ketersesatan itu? Ucap Lesmana penasaran Aku sendiri tidak tahu Tiba-tiba saja aku melihat cahaya Dan setelahnya muncul kalian berdua dari kejauhan Hingga aku pun bergegas untuk menghampiri kalian Ucap pendaki tersebut Mendengar cerita pendaki itu rasanya sangat jenggel Ia mengalami hal pelik seorang diri Hingga malapetaka datang begitu saja Kejenggalan saat pendakian Kerap kali datang menghampiri para pendaki Yang bermaksud ingin menikmati suasana di puncak-puncak gunung Adanya hal buruk pun terjadi Karena ulah dari pendaki itu sendiri Yang kerap kali abai dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan Saat melakukan pendakian Melihat kejadian yang dialami oleh pendaki Yang baru saja menghampiri Adi dan Lesmana Membuat Adi seolah-olah memperoleh gambaran waktu mendatang Yang bisa saja menghampiri dirinya dan juga Lesmana Sebab Lesmana pun melakukan pendakian ini Karena alasan yang tidak sepantasnya Apa aku akan penasib sama dengan dia Ucap Adi di dalam hatinya Adi pun terus memikirkan segala kemungkinan yang bisa saja datang menghampirinya Dan juga Lesmana Sementara itu Lesmana tidak berpikir sama dengan Adi Lesmana malah lebih fokus dengan pendakian yang ada di hadapannya Dibandingkan dengan memikirkan kemungkinan ia akan mengalami hal serupa Apa yang sudah kamu lakukan Hingga mereka murka Tanyalah Lesmana kepada pendaki yang ada di hadapannya Aku mengumpat dengan mengeluarkan kata-kata corok selama pendakian ini Bahkan aku sampai menantang keberadaan mereka Aku naik ke sumbing karena terus mendengar hal-hal mistis yang ada di sini Sehingga aku merasa terpanggil untuk membuktikan kebenaran hal mistis itu Saya sarankan kalau tujuan awal kalian sudah salah Sama sepertiku Lebih baik kalian turun sebelum terjadi hal buruk Ucap pendaki itu Lesmana pun merasa bahwa tujuannya naik ke sumbing Sama kelirunya dengan pendaki Yang ada di depannya saat ini Namun ia berpikir Bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah keharusan Sebab ada tujuan penting yang harus ia tuntaskan Sehingga meskipun ia sudah melihat akibat yang bisa saja menimpannya Ia tidak goya sama sekali Lebih baik Kamu lengkas turun Tapi maaf Kami belum bisa menemani mu turun Namun kalau kamu mau ikut bareng kami juga tidak apa-apa Ucap Lesmana Aku ingin turun Tapi khawatir akan kembali tersesat Saat perjalanan mas Ucap pendaki itu Atau mau ikut saja Kebetulan kami tidak akan sampai puncak Kami naik hanya sampai di kawas saja Ucap Lesmana Mendengar Lesmana akan mengajak pendaki itu untuk bergabung Adi pun merasa keberatan Adi khawatir pendaki itu akan kembali mengalami hal buruk Jika lanjut naik bersama dia dan juga Lesmana Terlebih lagi Adi sadar bahwa tujuan Lesmana adalah tujuan yang salah Jangan ajak dia nak Kamu sadar bukan Kalau tujuan kita pun salah Sama seperti dia Bisek Adi kepada Lesmana Tapi aku kasian jika dia harus turun sendirian Ucap Lesmana Lebih baik dia turun sendirian daripada dia mengalami nasib buruk untuk kedua kalinya disumbing Ucap Adi Tapi di Dia cukup turun dari pos 1 sampai ke base camp Itu gak jauh nak Aku yakin dia akan selamat Tolong jangan libatkan orang lain dalam pedagian kita Ucap Adi Yaudah ya Ucap Lesmana Lesmana pun mengikuti ucapan Adi Untuk tidak mengajak pendaki itu bergabung dengan mereka Adi tidak ingin ada orang lain yang tahu Kalau tujuan Lesmana dan dia pergi ke sumbing adalah untuk melakukan ritual Dengan tujuan pesukihan dan balas dendam Kalau boleh Saya sarankan mas turun saja Karena jarak dari tempat ini sampai ke base camp tidak terlalu jauh Sehingga mas bisa segera pulang ke rumah Dan bisa menenangkan diri di rumah Ucap Lesmana Begitu ya mas Tanya pendaki itu Iya mas Saya juga sependapat dengan kawan saya Lebih baik mas turun saja Saya yakin mereka tidak akan lagi mengejar mas Ucap Adi Pendaki itu pun kemudian terdiam Ia terlihat sedang berpikir keras tentang keputusan yang akan diambil Apakah akan langsung turun ke base camp atau memilih Untuk bergabung dengan Adi dan juga Lesmana naik Sampai ke kawah Baru nanti turun lagi ke base camp Setelahnya terdengar suara yang sangat mirip dengan suara burung hantu Suaranya terdengar begitu jelas Suara itu pun sontak mengangkatkan ketiganya Persoalannya hari belum malam Dan rasanya sangat aneh Jika terdengar suara burung hantu di siang hari Keberadaan burung hantu yang tidak biasa Seakan-akan menyeratkan hal-hal yang tidak baik Sebab kehadirannya sangatlah jangkat Setelah mendengar suara burung hantu yang tidak biasa tersebut Pendaki yang tersesat itu pun ketakutan setengah mati Ia pun kemudian memilih untuk turun ke base camp Alih-alih ikut gabung bersama Adi dan juga Lesmana Ada kekhawatiran tersendiri di dalam pikirannya Terlebih lagi ia baru saja mengalami hal yang buruk Ia masih merasa beruntung karena bisa selamat Dan ia tidak ingin keberuntungannya tersebut kandas Saya akan turun mas Terima kasih untuk bantuannya Doakan saya selamat Ucap pendaki yang tersesat tersebut Siap mas Adi-adi di jalan Ucap Adi dan Lesmana Pendaki tersebut pun bergigas untuk turun ke base camp Dengan raut wajah ketakutan yang masih jelas tergambar dari wajahnya Sementara Adi dan Lesmana saling bertatapan Sebab suara burung hantu yang mereka dengar Apa suara burung hantu itu bertanda buruk di? Tanya Lesmana Bisa jadi nak Tapi aku gak tahu pasti Yang terpenting Kita tetap hati-hati Ucap Adi Aku gak mau berpikir bodoh Hal mistis tentu ada Tapi bukankah semuanya akan tetap baik-baik saja Ucap Lesmana Aku berharap begitu Ucap Adi Keduanya pun memilih untuk melanjutkan perjalanan Dan tidak mengindahkan suara burung hantu Yang masih mereka dengar dengan begitu jelas Perjalanan menuju posko kedua sudah tidak begitu jauh Mereka akan mempercepat langkah Dan menghiraukan hal-hal jenggal Yang bisa mengurangi konsentrasi mereka dalam perjalanan Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya